Dan pemirsa pada libur akhir pekan panjang, jelang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW arus gendaran di Simpang Gadok Bogor pada sore ini sudah padat. Sejak pagi tadi sudah diberlakukan sistem one way untuk arah Jakarta menuju ke puncak. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari lokasi. Sama sore, Rona. Rona, bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok? Sama sore, Rona. Sama sore, kendaraan yang mulai padat ini ketika memasuki PICI, ini adalah di kilometer nanti. Sama sehingga kendaraan yang memenuhi atau kendaraan mali lepas ini adalah berhubung. Sama sehingga ini artinya masyarakat Jakarta ini banyak yang ingin mengambil yang licen atau licen yang licen saya ini untuk ke puncak Bogor. Ini untuk ke puncak Bogor begitu ya. Nah meskipun demikian kami juga melihat ada pelat lain, ya ini seperti pelat T dan juga pelat F yang juga turut masuk ke area tol Ciawi. Dan kemudian selain itu juga tadi terlihat bahwa ada beberapa poin di mana masyarakat tidak bisa langsung masuk menuju ke arah exit tol keluar dari tol Ciawi ini. Namun bisa ada alternatif, ya ini dengan masyarakat mengambil jalur Ciawi-Sukabumi dan nantinya akan bisa keluar melalui tol Caringin. Dan meskipun demikian dari sini, dari tol Caringin ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa sampai ke Simpang Gadok Bogor. Dan yang tampak di layar ini, Andro, ini adalah one way yang sudah dibuka kembali. Ini one way dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Ya saat ini kendaraan-kendara roda empat ini sudah bisa lagi untuk kemasuk melalui exit tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok yang jaraknya hanya sekitar 5 menit saja. Dan one way ini tadi dibuka sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia bagian berat, yang artinya ini baru sekitar 15 menit yang lalu oleh petugas kepolisian. Dan kemudian untuk wilayah tol Jagorawi, tadi kami memantau juga di perjalanan, ya ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian berat. Tol Jagorawi ini masih terpantau rame lancar, bahkan hingga di kilometer 27 hingga kilometer 44. Tol Jagorawi ini masih tampak rame lancar dan juga lengang. Andro. Baik, Rona kalau kita lihat dari video yang Anda sajikan begitu sudah nampak adanya antrian begitu. Lalu apa saja rekaya salur lintas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan yang terjadi? Ya baik Andro, untuk rekaya salur lintas yang sudah kami dapatkan informasinya dari Satlantas Polres Bogor, bahwa pada hari ini sudah menerapkan rekaya salur lintas seperti ganjil genap atau gage yang sudah dimulai sejak pagi hari tadi, pukul 6 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia bagian berat. Dan ganjil genap ini juga menyesuaikan atau situasional begitu ya sifatnya. Dan kemudian juga ada rekaya salur lintas lainnya yaitu one way dimana pada dari pagi tadi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke puncak. Kemudian untuk pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini 15.50 waktu Indonesia Barat tadi diberlakukan one way yaitu dari arah puncak menuju ke Jakarta dan ini juga sifatnya situasional. Dimana dari kepolisian ini juga mengatakan bahwa one way ini sudah diterapkan sejak semalam yaitu sekitar pukul 0.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dari pihak kepolisian juga memberikan informasi bahwa volume kendaraan yang masyarakat sejak pagi tadi ini masuk sekitar 22.000 yang artinya memang sudah naik sebanyak 35% bahkan sejak minggu lalu. Dan petugas kepolisian juga tahan tintinya berjaga begitu ya termasuk di sekitar Eksitol Ciawi ini yang mana memang sudah ada sekitar 120-an petugas juga yang sudah disiagakan termasuk juga di Simpang Gadok, Bogor untuk mengamankan apabila nanti ada ketersendatan atau arus lalu lintas yang harus segera diurai. Dan kemudian memang dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa ada memang titik-titik krusial menuju ke puncak Bogor yang dari arah Simpang Gadok di mana nantinya titik-titik tersebut adalah titik-titik keramaian seperti Simpang Megamendung, kemudian Simpang Taman Safari, Masjid Atak Aun dan juga beberapa titik lainnya yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Maka dari itu pihak kepolisian Andro ini juga menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kendaraan tetap rima tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon beringin kemudian juga berkendara dengan hati-hati dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian Andro, kembali keadaan di studio. Baik, terima kasih Rona Marina melaporkan langsung dari Simpang Gadok kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.